Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar anak-anak terkait dengan apa yang selama ini kita alami. Di sekitar kita sekarang tidak lagi bisa bermain bersama-sama, belajar bersama-sama, bahkan kita harus belajar dari rumah. Tetapi kita akan melihat nilai positif dari pandemi COVID-19 kali ini dengan melihat hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dulu kita mendapatkan kemerdekaan ini, para pejuang kita itu berjuang melawan penjajah. Tetapi saat ini kita berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19 supaya kita bisa kembali ke sekolah lagi anak-anak. Jadi untuk itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat sisi positif yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19 ini supaya kita tetap bisa bersatu padu melawan COVID-19 sehingga tujuan kita untuk terlepas dari jeratan COVID-19 ini segera selesai. Dan kita bisa kembali ke sekolah dan kita bisa beraktifitas dengan baik. Anak-anak nanti ada beberapa kegiatan yang nanti anak-anak bisa lakukan. Yang pertama nanti anak-anak akan bermain game dulu. Bermain game, game yang sudah Bapak siapkan. Di situ ada beberapa aktivitas, bisa memasangkan, bisa memilih. Sehingga nanti anak-anak secara bebas bisa melakukan itu. Kemudian nanti yang kedua, anak-anak akan melihat video yang sudah Bapak siapkan. Dan ada dua video nanti anak-anak. Kemudian anak-anak akan mengerjakan LKPD-nya. Bapak sudah siapkan. Kemudian anak-anak kerjakan secara mandiri. Secara mandiri di rumah, boleh dinampingi orang tua atau dikerjakan secara mandiri. Tetapi mohon videonya bisa ditonton dengan baik. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Kemudian nanti setelah menonton video dan mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan, nanti kita akan bertemu lagi anak-anak dalam Zoom Meeting yang sudah Bapak siapkan. Nanti anak-anak bisa bergampung bersama-sama untuk membahas video yang sudah anak-anak tonton. Jadi anak-anak nanti akan membuat kesimpulan dari video itu dan melihat hal positif apa yang didapatkan dan hal negatif apa yang anak-anak tidak boleh tiru. Sehingga nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dan nanti kita akan dapatkan nilai tertentu tentang sesuatu yang ada di video itu tentang kebersamaan kita untuk melawan COVID ini. Sehingga nanti kita bisa menerapkan sila-sila pandasila dalam kehidupan kita yang terkait dengan COVID-19. Nanti juga akan ada proyek anak-anak. Ada proyek yang nanti anak-anak akan kerjakan. Pokoknya proyeknya dibuat yang bagus. Supaya nanti ada sesuatu yang membuat anak-anak bangga. Bukan hanya untuk tugas tetapi juga untuk kebanggaan anak-anak. Oke anak-anak selamat belajar untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak menikmati pembelajaran hari ini. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan kekuatan dan juga kepandian kepada kita semua. Selamat belajar. Selamat menikmati.